Video wisuda Prabatar Akmil dan Akpol 2023 sedang menyita perhatian publik. Bukan tentang putra terpidana Ferdi Sambu yang lulus dalam pendidikan itu, tapi justru hadirnya sosok Edi Prabowo. Padahal, Edi seharusnya masih menjadi napi korupsi ekspor benih lobster lantaran di vonis 5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada Maret 2022 lalu. Vonis ini pun sebenarnya sudah turun jauh dari vonis 9 tahun yang diberikan Pengadilan Tinggi Jakarta pada November 2021 lalu. Koordinator Humas dan Protokol Bidjen Paskemen Kumham, Deddy Edward Eka Saputra, mengakui Edi Prabowo sudah bebas bersyarat pada 17 Agustus 2023 lalu. Edi disebut mendapat hak remisi 7 bulan 15 hari atau potongan penjara tembus setengah tahun lebih.